Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kami memudang dengan hormat Wakil Presiden Republik Indonesia untuk berkenan menerima laporan tahunan Komisi Yudisial tahun 2023. Untuk itu Komisi Yudisial agar terus mengembangkan dan memperbaharui pelayanan digital untuk publik agar layanan dari Komisi Yudisial semakin efektif dan merata. Terakhir, peningkatan literasi bagi para hakim dan masyarakat mengenai sistem peradilan yang merdeka, bersih, efektif, dan efisien perlu untuk terus diupayakan. Dan sebagai penutup saya mengucapkan selamat atas terselenggaranya penyampaian laporan tahunan Komisi Yudisial tahun 2023. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan yang maesah senantiasa melimpahkan inayahnya dan meridai setiap langkah yang kita lakukan dalam rangka mewujudkan Indonesia yang terus tegak bersatu di atas fondasi keadilan, kemajuan, dan kemakmuran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.